Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Ceput Kripto Ceput Kripto adalah channel kripto yang membahas tentang NFT, IDO, ICO, GameFi, dan semua tentang kripto lainnya Nah hari ini saya mau membahas tentang sana Metaverse nih teman-teman, yuk kita lihat Nah kita tahu ya dunia Metaverse itu beberapa bulan yang lalu itu sempat booming ya Tapi sekarang kenapa nggak booming ya teman-teman ya Karena memang belum benar-benar sepenuhnya dipakai, belum banyak yang pakai ya Tapi ke depannya nih teman-teman, Metaverse ini bakal cepat atau lambat digunain sama semua orang Karena kenapa? Karena kita pengennya semuanya makin cepat, bisa ketemu virtual, bisa berubah menjadi bentuk yang lain di dunia Metaverse Nah kali ini aku mau mengenalin sana teman-teman ya, sana Metaverse nih, jadi Metaverse Launchpad Ini juga bisa buat salah satu fungsinya Nah kebetulan, kalau kalian nonton video ini, ini udah registrasi udah ini ya, udah tutup ya Karena untuk yang ikut ini harus pegang coin DAO ya, DAO Maker Kalau kamu mau ikutin ya, ini projectnya salah satu project yang aku kejar atau aku investasi ya teman-teman Nah, ini juga bisa buat untuk siapa aja ya, buat yang di dalam walletnya ada 2.500 dolar Silahkan kalian, apa namanya, ikutin aja DAO Maker ini ya Nah, kalau misalkan kalian mau adopsi tokennya Nah, tapi kita pengen cari tau, ya, kita udah ngerti konsep Launchpad nih teman-teman Launchpad itu kan sering ya, saya bahas ya, IDO ICO Terus, apa sih bang Metaverse itu? Kenapa nggak sama kayak IDO ICO aja? Oh, beda Jadi disini, contohnya ada beberapa project yang udah Launchpad Salah satunya itu, kayaknya kelihatannya project-project dari Jepang ya, teman-teman Salah satunya Ultraman NFT Nah, nanti Ultraman NFT ini ada utilitas Jadi, nggak cuma sekedar gambar JPEG aja ya, teman-teman Nah, disini, kalau kita adopsi nih, ya, NFT-nya Kita bisa menggunakan berbagai macam utilitas Salah satunya NFT Duel, ya, kalau Ultraman ini ya Nah, disini juga ada banyak koleksi NFT Di Sanalia ini, ya, jadi teman-teman bisa lihat disini, ya, NFT-nya Beberapa yang saya tahu dari grup Teman-teman bahkan ada yang dapet NFT-nya secara gratis Karena ikut event doang Dan dijual lagi NFT-nya Nah, sayangnya NFT whitelist ini udah di-close ya Udah pendaftaran, udah tutup Jadi, teman-teman, kalau mau beli atau adopsi pun Harus dari market ya nantinya ya Di market disini Nah, tapi nanti Si Sana Metaverse ini Dia kenalin Kalau mau earning di Metaverse itu gimana sih caranya Saya kan pernah bahas ya Kalau di Metaverse, kamu tuh bisa jadi kayak penjaga boot gitu kan Boot Metaverse Bisa jadi petani online Atau jadi apa Pokoknya kerjaannya di dalam Metaverse gitu lah Itu dapet duit, teman-teman Jadi, sama kayak main game online Tapi ini beda Ini Metaverse ya, teman-teman Nah, dari kayak tadi aku bilang Main game Jualan aset Aset yang nanti kamu dapet di dalam Metaverse ini Terus udah gitu Mengadakan event ya Mau charity, mau apapun Bisa di dalam Metaverse ya Terus udah gitu Kamu juga bisa ngerentalin space ya Nanti kan orang-orang pada datang Sewa iklan ya Dan semacamnya Jadi, memang belum ada bentuknya ya Karena kita masih baru di dunia Metaverse ini Kita belum bisa lihat bener-bener Belum bisa bener-bener ngegunain Banyak yang bilang Ah, Metaverse ini ya cuma gitu-gitu aja Tapi Ini kelihatannya orang Jepang sendiri Kok yang ngembangin ya Saya rasa Semua awalnya yang belum apa-apa Dikembangin sama orang Jepang Jadi, saya Percaya Tentang hal ini ya Tentang Metaverse terutama ya Oke deh Dari sini dulu videonya Nanti aku akan update lagi Tentang sana Metaverse Nah, buat kamu yang ingin partisipasi Kalau kamu megang token DAO Show 1 Kamu bisa ngikutin ya Besok Teman-teman ya Partisipasinya Yaudah Sampai disini dulu Review-nya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you guys